Jukur Alhamdulillah, umbi talas kita lumayan besar. Sangatlah cocok untuk dibudayakan di Aceh Selatan, talas peratama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel kita Melampuh. Pada siang hari ini kita mau panen talas peratama. Talas peratama ini adalah talas yang lagi viral sekarang ini. Talas ini beda dengan talas lain. Selain umbinya lebih besar dan juga rasanya yang lebih enak. Talas peratama ini punya prospek yang sangat baik. Ditambah lagi dengan perawatan yang cukup mudah. Apalagi rasanya umbinya yang cukup enak. Lengit, pulen dan juga tidak gatal di lidah. Talas peratama ini ada tiga jenis. Yang pertama, talas peratama satu, talas peratama dua, dan juga ada talas peratama tiga. Yang seperti ini adalah talas peratama tiga batangnya ungu. Sedangkan yang ini, talas peratama dua. Kebetulan, talas peratama satu kita belum menanam ya. Dan pada hari ini, kita mau panen talas peratama. Ini talas kita ini umur tujuh bulan setelah tanam. Dan pada hari ini, kita lagi mau memanen talas peratama. Ada pun ciri-ciri talas peratama yang siap dipanen adalah Yang pertama, sudah berumur tujuh sampai delapan bulan setelah tanam. Dan yang kedua, pelepah sudah sisa tiga sampai empat pelepah lagi. Seperti ini ya. Ini cuma tinggal tiga pelepah lagi. Dan pelepahnya sudah mengecil. Daunnya sudah mengecil ya. Itu carat talas peratama yang siap dipanen. Oke, bagaimana cara memanen talas peratama? Cara memanennya cukuplah mudah. Tinggal kita tarik saja ya, seperti ini. Ini kita tarik, tarik yang kuat. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita bersihkan akar-akarnya ya. Akarnya kita bersihkan. Nah, alhamdulillah umbinya cukup besar ya. Nah, ini umbinya cukup besar. Lalu kita potong ya. Nah, ini alhamdulillah umbinya cukup besar. Seperti ini ya. Panen talas peratama. Oke, selanjutnya kita panen talas peratama dua. Langsung kita tarik ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Alhamdulillah umbinya lumayan besar ya. Ini umbinya cukup. Seperti ini. Umbinya besar-besar. Nah, inilah yang sudah kita panen tadi ya. Setelah kita bersihkan akar-akarnya. Selanjutnya batangnya kita potong ya. Kita sisakan sedikit seperti ini. Nah, inilah talas peratama dua. Sedangkan ini talas peratama tiga. Nah, ini talas peratama tiga. Lumayan besar ya. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan ya. Inilah hasil yang kita panen hari ini. Talas peratama dua dan talas peratama tiga. Jukur, Alhamdulillah. Umbi talas kita lumayan besar. Sangatlah cocok untuk dibudayakan di Aceh Selatan. Talas peratama ini. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.